Halo Kang Pro, selamat bergabung kembali. Hari ini saya akan review New Honda CBR150 2020. Dengan warna dan strapping terbaru, PT. AHM telah menghadirkan motorsport full firing ini. Juga disematkan fitur ESS atau emergency stop signal. Juga ada versi ABS, anti-lock brake system. Kemudian tersedia 5 pilihan warna juga. Nah, di depan saya ini sudah ada warna baru, yakni Dominator Matte Black. Pada warna ini disematkan perbaduan warna hitam drop ya. Di bagian depan. Dan di samping. Perbaduan warna drop dan juga merah. Kemudian sampai ke belakang. Nah, ini Kang Bro. Sementara itu, Mas Bro. Untuk varian Dominator Matte Black dan juga Honda Racing Red dijual dengan harga OTR Jakarta Rp 35.633.000. Untuk tipe standarnya. Dan untuk tipe CBS, maksud saya untuk tipe ABS, ini mencapai Rp 39.633.000. Kemudian kita lihat dari depan. Nah, dengan visor yang agak tinggi. Kemudian, di bawahnya ada perbaduan stiker warna merah dan juga silver. Nah, di samping sini. Kemudian di bawahnya. Oke, Kang Bro. Untuk suspensi masih menggunakan teleskopik. Dan untuk ukuran ban depannya lumayan gede. 100 per 80 ringnya 17. Dengan sistem pengereman cakram hidrolik dengan dual piston. Juga fiturnya model ini disempatkan Mav disc brake atau piringan cakram model bergelombang. Untuk depan dan belakang juga. Nah, kita ke atas. Tampilan dari cockpit seperti ini ya. Sudah full digital panel meter dengan warna panelnya baru. Nah, agak biru-biru gini. Wow, keren kan Bro. Jadi, lebih modern, canggih, dan mudah dibaca. Dan informasinya juga sangat lengkap ya. Disitu ada trip-tripnya, trip bensin, trip meter, trip A, trip B. Kemudian odometer, dan gear. Suspensi depan juga bisa di-adjust atau bisa diatur dengan kelembutan atau tergantung selera, tergantung jalan juga. Kemudian untuk sistem penguncian. Sudah shutter ya. Sudah shutter. Dan seperti biasa, untuk bagian stang kiri, ada handle rem, pas dim, kemudian sakra rampu jarak jauh, jarak dekat, ada klakson, dan juga sen kanan-kiri. Untuk bagian kanan, hanya electric starter, dan juga tuas rem depan, kemudian master rem. Nah, pri ini di bagian tankinya, dengan penutup tanki yang lumayan keren. Lalu ke belakang, jok tandem, kemudian lampu belakang, juga sudah LED, dan lampu sen, sudah LED pula. Dan untuk sparkboard belakang, sudah PNP. Desain sparkboardnya, gagah, dan juga dapat dilepas. Pas, ini ada bautnya dari bawah. Nah, oke kan bro? Yang satu lagi, di bagian mesin. Mesinnya, warnanya, gini, agak coklat-coklat gitu ya. Kemudian, untuk ukuran ban belakang, 130 per 70, ringnya 17. Nah, rem cakram, ada yang versi APS, ya. Depan belakang, APS. Kemudian, juga dilengkapi dengan emergency stop signal, atau fitur yang terdapat pada big bag, motor besar. Dan untuk spesifikasi mesin, masih sama, tipe mesin 4 langkah, DOAC 4 katup. Kapasitas mesinnya, 149,16 cc. Dan supaya bahan bakarnya, PGM-FI. Kemudian, diameter kali langkah, ini mencapai, 57,3 x 57,8 mm. Dan untuk termisi, tipe-nya, 6 manual kecepatan. Rasio kompresi, 11,3 x 1. Dan untuk tenaga, 12,6 kW, atau 17,1 PS, per 9.000 RPM. Untuk torsi, 14,4 Nm, per 7.000 RPM. Tipe starter-nya, hanya electric starter, ya, Kang Bro, ya. Sementara ini dulu, Kang Bro, semoga, bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton, akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton,